ya kayak di ramalan yang Jayabaya itu kan titiwancini besoknya cedakwayai tergantian zaman ini kan bakal ada hudan salah mongso iya kan sudah terakhir berapa tahun ini kan musim hujan itu sudah tidak menentu saya lanjutkan ya ini terkait dengan hudan salah mongso di tahun 2020 kalau menurut perhitungan orang Jawa seharusnya kan bulan-bulan ini sudah memasuki awal musim kemarau ya Mas tapi faktanya justru malah hujan masih terjadi di mana-mana banjir juga terjadi di berbagai daerah saya ingin tahu dari Mas Tinnus terkait dengan apa ini cuaca yang tidak menentu saat ini bagaimana dulu itu kan waktu kita sekolah waktu kecil itu ada pelajaran musim itu sudah menjadi patokan betul misalnya musim kemarau dari April sampai September ya kan sampai September musim hujan dari Oktober sampai Maret Maret ya Maret kan setiap 6 bulan sekali musim kemarau 16 kali musim hujan dulu kan bisa diprediksi kan Mas kan sudah menjadi patokan secara sudah menjadi buku baratnya kalau sudah menjadi buku itu kan hal yang pasti ya kan kalau sekarang kan sudah tidak bisa jadi patokan ya karena memang ya kayak di Ramalan yang Jayabaya itu kan titi wancini besok kan sudah cedak wayai pergantian zaman ini kan bakal ada hudan salah mongso oh iya kan sudah terakhir berapa tahun ini kan musim hujan itu sudah tidak menentu makin ke sini makin gila hehehe ya kan nah itu ya dulu saya kan pernah bilang bahwa tahun ini adalah tahun macan air kan berkaitan dengan air bulan Mei kayak di Semarang kemarin ya itu itu ya kemarin Bapak banjir op ya itu sampai kayak gitu terus hujan nanti lebat hujan petir kan lucu bulan Mei mendekati Juni masih hujan keadaan kan tiap hari enggak ada panas adanya menduk itu karena pengaruh global warming sebenarnya Oh begitu jadi hujan volume hujan itu kenaikan volume hujan itu diakibatkan karena panas bumi sama panasnya tata malas sore ya kita dan itu jadi kalau dengan bisa kalau kita bisa sudah mendekati apa namanya dekat dengan alam itu bisa merasakan aktivitas salam itu kita kita sudah makanya pakai frekuensi atau naluri juga Oh kita merasakan Oh alam ini kondisinya seperti ini kita bisa merasakan lah keuntungannya orang berspiritualitas tuh disitu bukan mencari kehebatan atau kemampuan yang ini itu kan kita bisa lebih memahami kondisi ya kondisi diri kita ya kondisi orang lain alam sekitar ya alam semesta ini akhirnya keuntungannya disitu kan kalau kita bisa memahami itu kan hidup kita enak juga iya kan nah ketika panas bumi dan terjadi latar surya juga sudah kondisi atmosfer juga tidak tidak seperti yang dulu dengan lihat langit kan birunya enggak kayak dulu agak-agak burung itu birunya iya kan langitnya enggak enggak berika kalau dulu kan burunya bisa bersih itu kan berbirunya bagus itu nah itu karena juga kondisi kondisi atmosfer juga malam-lamam ke di samping itu juga ada putaran vibrasi semesta ini apa bumi ini juga memanas ya kayak kendaraan motor itu mas kalau motor itu kan semakin kencengkan semakin panas makanya kan gini kita kan nggak nyadari ya kalau kadang sehari itu kalau kelihatannya cepat ya kita ngerasain beton iya kan ngerasain kan sehari itu kelihatannya cepat semalam itu kelihatannya cepat kita nggak menyadari bahwa detik jam itu juga cepat loh mas karena kinerja jam itu mengikuti gerakan kinerja daya magnetika alam kan kalau di jam digital kan menggunakan elektrik ya elektrik juga menggunakan magnetika dan jam digital itu juga digerakkan oleh gerak magnet yang manual itu nah pergerakan aktivitas dari energi magnetika itu dipengaruhi oleh putaran bumi nah semakin bumi ini bergerak kencang kondisi bumi akan semakin panas ya kan terus detik jantung itu ya detik jam itu kalau kita bisa menyadari itu lebih cepat sebenarnya cuman perasaan kita ya kayak detik itu biasa karena yang namanya dunia tiga dimensi ini kan sudah di masih terbelenggu yang namanya ruang dan waktu jadi kita melihat detik jam itu ya kelihatannya ya sama kayak dulu-dulu padahal itu sebenarnya lebih cepat loh karena berjalannya detik jam itu menghitung data daya energi magnetika juga magnetika terbentuk dari putaran bumi gravitasi kan gitu nah kayaknya kan sehari kita cepat betul makanya kan ada orang bilang wah ini sudah kita amati lah gitu kan sehari kelihatan cepat satu minggu juga kelihatan nah gitu terus dengan nadanya panas bumi itu otomatis kan volume penguapan air juga semakin banyak ya kan akhirnya timbul apa penguapan itu kan bahan dasar untuk terbentuknya hujan ya kan otomatis kan volume hujan itu juga akan semakin banyak ya akhirnya timbul banjir kan turun turun volume dengan berlebihan yang melewati batas volume dari yang standarnya gitu makanya kan sekarang kan di hutan kan kayak disuntak gitu kan kayak di huyur gitu loh sekali hujan buur gitu kan pakai angin pakai badai padahal kan kalau dipikir bulan Mei itu kan di cong jawa karena ini musim ketiga kan sudah mulai awal untuk musim kemarau kan ya itu baru tahun ini loh bulan Mei ada banjir banjir kayak banjir lautan itu kan ya karena pengarah pemuaian dari permukaan bumi ini kan kadang-kadang kita nggak menyadari ada letusan-letusan yang perbukit di dalam laut itu ada bukit-bukit berarti kayak anak gunung yang sifatnya gunung berapi yang ada di lautan itu bisa jadi karena ada tekanan itu panas bumi peletusan yang ada di dasar laut kita nggak tahu ya kan jagad ini sangat luas sekali kan gitu loh kira-kira fenomena alam yang seperti kita rasakan saat ini tuh berlangsung sampai kapan Mas? iya kalau saya mikirnya gini kadang-kadang kan orang mikirnya gini ah semoga jangan terjadi bencana iya ya pentingnya seperti itu tapi bahasa Tuhan itu gini karena ini kan kondisi bumi itu dipengaruhi dari apa Mas? dari manusia juga ya karena penghuninya kan iya nah itu karena penghuninya dari apa ya karena apa ya menjadi sumber apa Mas? rencana ya sumber ya akhirnya menjadi sekarang ini sumbernya dari apa? ya dari olah pasti keinginan ya nah kembali ke karsa lagi tuh keinginan yang liar tidak mau memelihara ya karena setiap orang punya tidak memelihara perilakunya tidak mau melihara pikiran rasanya dan karsanya itu ya akhirnya semua orangnya akhirnya tidak tidak mau mengontrol dirinya nah makanya fungsinya orang berspiritualitas makanya ditimbulkan orang yang tercerahkan orang terbangkitkan spiritualnya biar apa? biar karena alam ini sudah kayak gini makanya kita harus harus peka dengan keadaan alam harus kalau orang Jawa itu tanggap sasmita gitu loh iya berarti alam kayak gini makanya tapi orang sekarang itu kan kalau diberikan bencana kayak gitu nggak 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 apa ya namanya nggak peduli masa bodoh gitu loh yang penting aku harus beli duit kan kalau orang dikira sama saya ya nah itu ya karena terlalu banyak orang yang liar gitu loh kadang-kadang orang kelihatannya nggak merasa liar padahal dirinya itu bagian dari liar keliaran hidup tidak mau mengendalikan diri tidak mau memahami diri akhirnya apa ya itu semua orang akhirnya hal-hal kayak gini menjadi budidaya budaya dari semua orang penghuni di bumi ini yang hanya mampu menyadari ini kan hanya tinggal berapa persen aja kan makanya kan di istilahkan orang-orang terpilih kan gitu hanya orang yang memahami itu makanya kan ayo biar kita itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai jiwa pemelihara nah demi apa ini demi bumi ini kalau kita bumi ini yang enak siapa ya kita nah terus untuk pembenahan bumi ini ya seperti dalam bahasa Hindu itu kan karuna akibatnya apa belas kasih Tuhan yang tidak bahagia ya mas ya nah belas kasihan yang tidak bahagia memang itu bahagia dari belas kasih Tuhan bencana itu bagian dari belas kasih Tuhan tapi tidak bahagia kan itu karena apa ketika dunia ini hancur manusia pun juga ikut hancur nah makanya diperlukan pembenahan ya pembenahan namanya yang yang tidak yang tidak bermanfaat ya dihancurkan yang bermanfaat diabadikan ya kan masih tetap digunakan gitu makanya ada orang semoga tidak ada bencana ya 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 nah kira-kira kalau ada konsekuensinya enggak kalau enggak mau ada bencana ya harusnya manusia di dunia ini harus bisa mempunyai jiwa pemelihara tapi kayaknya impossible kan nah kan manusia sudah sulit diatur makanya kita enggak perlu mengatur-mengatur manusia kita yang kita atur apa ya pikiran kita rasa kita kita sendiri yang kita atur kesadaran diri makanya akhirnya kita kembali pada kesadaran diri ya ya pengabdian dharma kehidupan kita harus menjalani dharma kehidupan itu sendiri kita punya rasa tanggung jawab diri rasa kesadaran diri ya misalnya kesadaran diri oh enak misalnya oh enak oh latarik reget disaponi gampang aneh itu bagian kesadaran diri karena kesadaran diri itu adalah mencerminkan kepribadian ya teman-teman berarti kita bisa melihat kepribadian orang itu dari tingkat kesadaran dirinya itu peka gitu kepekaan rosok gitu kepekaan rasa itu kan mencerminkan kepribadian dari hal-hal sepele kita belajar dari hal-hal sepele dulu enggak usah terlalu meluk jauh gitu kan wah ini saya ingin begini begitu ingin mendamaikan dunia wow itu kan sangatnya kayaknya kan terlalu berlebih ya jadi kita belajar dari hal yang sepele dulu ya kan internal diri kita dulu ya kan kita harus menjadi raja di dalam diri kita dulu kita harus menjadi pemimpin di dalam diri kita pimpinlah pikiran kita pimpinlah perasaan kita eh keinginan dan karsa kita ketika kita bisa memimpin diri kita ketika bisa kita memimpin pikiran rasa dan karsa kita itu sama saja kita memimpin jagad semesta ini dimulai dari diri kita sendiri makanya gimana berarti intinya sumber utama dari terjadinya suatu bencana itu akibat dari ular dari manusia itu sendiri ya keinginan-keinginan yang terlalu liar ya kan nggak ada batasan atau nggak ada pengendalian atau sifatnya yang membatasi diri kan gitu makanya kan di dunia ini tidak dibutuhkan orang pintar dibutuhkan orang yang mengerti iya sekarang itu banyak orang pintar betul tapi miskin orang yang mengerti iya orang yang mengerti gitu loh makanya kan saya pernah bilang kalau masalah ajaran kehidupan itu sederhana saja yang penting sampai gitu mau kita pakai teknik ini mau teknik itu dengan teori ini dengan teror itu kalau kita nggak sampai dengan pada tujuannya atau implementasinya dalam ilmu dengan orang jawa ngilmu kasunyatan ya sia-sia makanya ayo kita nggak usah terlalu menyulitkan diri iya kan belajar dari HH yang sederhana dulu iya kan kan enak toh dari keseharian kita loh ya awalnya sih kan gini sesemua itu akan menjadi terbiasa jika dibiasakan kan kalau nggak mau membiasakan diri ya nggak bisa makanya kan saya bilang ilmu itu cantilaku lekasnya lawan kas ya kan tegasnya kas nyantosani ya kan pangkes apa itu apa itu pangkesnya berangkoro jadi sifatnya itu ilmu itu dihayati dengan dijalani dengan mengayati perilaku kita ya kan perbuatan kita sendiri untuk apa untuk memelihara kesejahteraan kesejahteraan bagi siapa yuk diri kita kalau kita bisa melihara diri kita mesejahterakan diri kita itu bermanfaat dengan otomatis itu akan bermanfaat dengan untuk orang lain kan gitu setyobudyo 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 pangkesedurangkor yuk diri membudidayakan sifat yang apa untuk menghalau sifat angkara murka itu jadi dengan memelihara itu kita membebaskan dari sifat-sifat liar itu karena dunia ini itu sudah terlalu banyak orang yang liar kan gitu karena Pak Yus adanya kurang terus ya kan apa-apa uang sedikit-sedikit uang ya kan kita begini alasannya karena uang ya kan seakan-akan itu uang itu menjadi Tuhan menuhankan uang kan gitu nah akhirnya kan tanpa disadari orang itu akan lupa dengan dirinya sendiri kalau kita lupa dengan diri kita sendiri itu sama saja melupakan Tuhan kan gitu gak usah kita muluk-muluk berbicara saya percaya sama Tuhan saya kenal dengan Tuhan saya Tuhan tahu Tuhan mengerti lah kita mengerti enggak dengan diri kita sendiri kan gitu loh karena kehidupan itu tidak hanya sebatas katalisan ini makanya orang Jawa ngilmu jawa ngilmu kasunyatan kenyataan real kan gitu dari apa? ya dari hal sederhana benarnya makanya yang namanya pengetahuan ajaran apapun itu sifatnya sederhana saja yang penting sampai kan itu nah makanya berkaitan dengan banjir itu kan yang berdakwah juga tidak manusia karena antar manusia pun sudah pada liar semuanya kita mengatur orang dengan diri kita juga bagian dari ruang itu juga kan gitu kan terima kasih